Digelar sejak 3 November lalu, Turnamen Futsal Kondak Cup tahun 2022 telah memasuki babak akhir. Penutupan pertandingan digelar pada Sabtu petang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Inhil Samsuddin Uti yang berkesempatan menutup secara resmi event olahraga ini. Bersama Kepala Desa, Babinsa, dan ratusan masyarakat, Wabup SU hadir di halaman kantor Desa Concong Dalam, Kecamatan Concong, untuk menyaksikan babak final. Pertandingan final diawali Wilson Gladio FC melawan Bakal FC untuk penentuan juara 3 dan 4. Setelah melewati adu finalti, tim Bakal FC berhasil mengalahkan Wilson Gladio FC. Partai puncak pun tiba, tim Patriot Konda FC dipertemukan dengan samaan FC untuk bertaruh merebutkan juara pertama. Alhasil, Patriot Konda FC lebih unggul dengan skor 2-1. Apresiasi diungkapkan Samsuddin Uti saat menutup secara resmi turnamen Futsal Konda Cup. Dirinya menilai, para pemenang pertandingan adalah bibit unggul daerah yang mesti dibina dan berpeluang mengharumkan nama Inhil ke berbagai turnamen. Untuk itu, dirinya siap mendukung turnamen dan kegiatan olahraga lainnya dalam rangka mengembangkan potensi atlet-atlet yang ada di Indra Giri Hilir. Untuk informasi, turnamen Futsal Konda Cup tahun 2022 diikuti 64 tim Futsal yang berasal dari berbagai daerah di Kecamatan Concong. Dari Desa Concong dalam Kecamatan Concong, Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.